Teman-teman, klik bagian monetisasi. Selanjutnya, di bawah status, klik lihat kelayakan halaman. Jika halaman Anda menuhi syarat, putuskan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sibai Channel. Berbagi tutorial dengan segala manfaatnya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang monetisasi star atau bintang di Facebook profesional maupun di halaman penspek kalian. Nah, apa saja syaratnya dan bagaimana cara mendapatkannya, simak pada video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat kamu yang baru mampir, tekan tombol like serta subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video tutorial menarik berikutnya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Apa itu yang dimaksud dengan bintang Facebook? Bintang Facebook adalah fitur yang memungkinkan Anda memonetisasi video, foto, dan teks. Tetapi Anda harus mendaftar terlebih dahulu. Bintang Facebook mungkin otomatis diaktifkan untuk rel dan postingan video publik. Agar bisa memonetisasi bintang yang Anda terima, Anda harus memenuhi kriteria kelayakan di bawah ini. Berikut cara agar Anda memenuhi syarat untuk menghasilkan uang dari bintang yang akan Anda terima. Yang pertama, teman-teman wajib mematuhi standar komunitas yang ada di Facebook. Yang kedua, Anda harus lulus dan tetap mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan juga kebijakan monetisasi konten Facebook. Yang ketiga, teman-teman wajib memiliki seribu pengikut selama minimal 60 hari berturut-turut. Jadi kalau teman-teman punya seribu lima ratus pengikut, tapi itu adalah hasil dari lima bulan yang lalu, maka tidak terhitung teman-teman yang dihitung hanya 60 hari berturut-turut atau 60 hari terakhir. Selanjutnya, yang keempat, teman-teman harus tinggal di negara yang memenuhi syarat untuk bintang. Kalau Anda berada di negara Indonesia, itu termasuk salah satu negara yang memenuhi syarat. Yang kelima, Anda harus menyetujui syarat dan ketentuan bintang. Tentunya nanti kalau kalian sudah menyetujui syarat, harus disetujui peraturan yang ada di Facebook itu sendiri. Dan yang terakhir adalah Anda harus berusia minimal 18 tahun. Saya sarankan, kalau teman-teman kurang dari 18 tahun pada saat membuat akun Facebook itu sendiri, jangan disetting sesuai umur kalian. Disetting saja yang lebih tua, yang penting lebih 18 tahun. Dan nanti kalau mau verifikasi dan yang lain-lainnya, boleh menggunakan KTP orang tua kalian, supaya nanti bisa memenuhi syarat lebih dari 18 tahun. Cara memeriksa apakah Anda itu memenuhi syarat untuk memonetisasi bintang Facebook. Untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat atau tidak, yang pertama, ini ketika teman-teman membuka menggunakan MetaBusiness Suite di website atau di browser. Yang pertama, teman-teman pilih di bagian navigasi kiri, klik di bagian monetisasi. Dan yang ketiga, pilih di bawah status, lihat kelayakan halaman kalian. Sedangkan, untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat untuk memonetisasi bintang Facebook di mode profesional di profil Anda. Yang pertama, teman-teman buka dashboard profesional di ponsel kalian. Selanjutnya, klik bintang di bagian fitur untuk dicoba. Untuk meninjau status kelayakan bintang profil Anda. Jika halaman Facebook kalian sudah memenuhi syarat untuk monetisasi bintang, selanjutnya kalian harus menyiapkan bintang tersebut. Nah, cara ini ketika kalian menggunakan MetaBusiness. Yang pertama, klik notifikasi yang Anda terima atau buka MetaBusiness Suite. Yang kedua, dibilah navigasi kiri, teman-teman klik bagian monetisasi. Selanjutnya, di bawah status, klik lihat kelayakan halaman. Jika halaman Anda menuhi syarat untuk bintang, silakan klik siapkan. Pilih halaman yang ingin kalian siapkan untuk monetisasi bintang. Selanjutnya, klik setujui syarat dan ketentuan yang ada pada Facebook tersebut. Dan yang ketujuh, teman-teman wajib menyiapkan akun pembayaran. Jika Anda sudah menyiapkan akun pembayaran, Anda bisa memilih akun yang ada atau menyiapkan akun tambahan. Untuk menyiapkan akun pembayaran baru, yang pertama, tambahkan detail Anda ketika diminta. Anda akan memerlukan formulir pajak. Dan yang kedua, unggah formulir pajak. Nah, formulir pajak ini namanya NPWP atau TIN. Biasanya tulisannya TIN. Kita biasa sebut dengan NPWP. Teman-teman nanti harus menambahkan NPWP tersebut. Dan yang ketiga, tautkan rekening bank atau akun PayPal Anda. Nah, nanti biar bisa dicairkan, kalian harus menambahkan bank tersebut. Dan periksa kembali detail Anda. Penyiapan Anda sekarang sudah selesai. Langkah berikutnya, tidak wajib dilakukan. Dan bisa dilakukan nanti. Setelah teman-teman menyiapkan monetisasi bintang, dan juga sudah menambahkan metode pembayaran. Selanjutnya, teman-teman wajib tahu juga tentang pembayaran untuk Facebook bintang. Pembayaran bintang akan dikirimkan ke rekening Anda sekitar 21 hari setelah akhir bulan saat bintang diterima. Misalnya, pendapatan bintang yang Anda terima pada bulan Juni akan dibayarkan pada bulan Juli. Satu bulan kemudian, gitu teman-teman. Ingat bahwa kami hanya mengirimkan pembayaran jika total saldo Anda mencapai minimal 100 USD atau setara dengan 10 ribu bintang. Jadi, kalau teman-teman hanya menerima bintang, hanya 100, 200, 1000 bintang, itu nggak bisa dicairkan, teman-teman. Jadi, yang bisa dicairkan hanya lebih dari 10 ribu bintang. Kapan saya akan menerima uang tersebut? Nah, jadwal pembayaran untuk kreator, Anda biasanya akan menerima pembayaran sekitar tanggal 21 pada bulan Anda memenuhi syarat untuk menerima pembayaran. Misalnya, jika pendapatan bintang Anda melebihi 100 di bulan Juni, maka Anda akan menerima pembayaran sekitar tanggal 21 Juli, kecuali di negara Vietnam, di mana Anda akan menerima pembayaran pada tanggal 10 September. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu tutorialnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Dari Sibai Channel, see you next video.